Kitab Nehemiah, Pasal 12 Daftar Nama Para Imam dan Orang Lewi Yang Ikut Dengan Zerubabel Inilah daftar para imam yang ikut pulang dengan Zerubabel anak Sealtiel dan Yesua. Seraya, Yeremia, Ezra, Amaria, Maluk, Hatus, Sekhanya, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoi, Abia, Miamin, Maaja, Bilga, Semaya, Yoyarib, Yedaya, Saluh, Amok, Hilkiah, dan Yedaya. Orang-orang Lewi yang ikut dengan mereka ialah Yesua, Binui, Kadmiel, Serebia, Yehuda, dan Matanya yang mengurus upacara pengucapan syukur. Bagbukya dan Uni serta saudara-saudara sekau mereka yang membantu dia selama upacara itu. Yesua adalah ayah Yoyakim, Yoyakim ayah Eliasib, Eliasib ayah Yoyada, Yoyada ayah Yonatan, Yonatan ayah Yadu'a. Berikut ini adalah para kepala kaum keluarga imam yang melayani di bawah imam besar Yoyakim. Meraya, kepala kaum keluarga Seraya, Hananya, kepala kaum keluarga Yeremia, Mesulam, kepala kaum keluarga Ezra, Yohanan, kepala kaum keluarga Amaria, Yonatan, kepala kaum keluarga Melikho, Yusuf, kepala kaum keluarga Sebannya, Adna, kepala kaum keluarga Harim, Helka'i, kepala kaum keluarga Merayot, Zakaria, kepala kaum keluarga Ido, Mesulam, kepala kaum keluarga Gineton, Zikri, kepala kaum keluarga Abi'a, Geltai, kepala kaum keluarga Mu'aja dan Minyamin, Samu'a, kepala kaum keluarga Bilga, Yonatan, kepala kaum keluarga Semaya, Matnai, kepala kaum keluarga Yoyarib, Uzi, kepala kaum keluarga Yedaya, Kalai, kepala kaum keluarga Salai, Heber, kepala kaum keluarga Amok, Hasabia, kepala kaum keluarga Hilkiah, Netaneel, kepala kaum keluarga Yedaya. Sebuah silsila kepala kaum keluarga Imam dan orang-orang Lewi disusun pada waktu pemerintahan Raja Darius dari Persia, yaitu pada zaman Eliasib, Yoyada, Yohanan, dan Yadu'a. Mereka adalah orang-orang Lewi. Nama-nama orang Lewi sampai zaman Yohanan anak Eliasib telah dicatat dalam kitab Tawarikh. Inilah para kepala orang Lewi pada zaman itu, Hasabia, Serebia, Yesua, anak Kadmiel. Saudara-saudara sekau mereka membantu mereka selama upacara puji-pujian dan pengucapan syukur, seperti yang sudah diperintahkan oleh Daud, hamba Allah. Para penjaga pintu gerbang yang mengawasi gudang-gudang perlengkapan di pintu-pintu gerbang ialah, matanya, Bagbukya, Obaja, Nesulam, Talmon, Akub. Inilah nama orang-orang yang aktif pada zaman Yoyakim anak Yesua. Cucu Yozadak, ketika aku menjadi gubernur, dan Ezra menjadi imam serta ahli Taurat. Pentahbisan Tembok Yerusalem Selama upacara pentahbisan Tembok Yerusalem yang baru itu, semua orang Lewi dari segala tempat tinggal mereka diminta datang ke Yerusalem untuk membantu dan mengambil bagian dalam peristiwa yang penuh kegembiraan itu. Mereka merayakannya dengan pengucapan syukur, serta membunyikan ceracap, gambus, dan kecapi. Para anggota paduan suara juga datang ke Yerusalem dari desa-desa di sekitarnya, dari desa-desa Netofa, Bet Gilgal, daerah Geba, dan daerah Asmawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa sendiri di sekitar Yerusalem. Setelah para imam dan orang-orang Lewi menyucikan diri untuk menghadap hadirat Allah, mereka menyucikan seluruh umat, orang-orang, pintu-pintu gerbang, dan tembok kota itu. Aku membawa pemimpin Yehuda naik ke atas tembok dan membagi mereka menjadi dua barisan yang panjang untuk menjalani tembok itu dari dua arah yang berlawanan, sambil mengucap syukur. Barisan yang berjalan ke kanan menuju pintu gerbang sampah terdiri dari separuh jumlah pemimpin Yehuda, termasuk Hosaya, Azaria, Ezra, Mesulam, Yehuda, Benyamin, Semaya, dan Yeremia. Para imam yang meniup trompet ialah Zakaria anak Yonatan bin Semaya bin Matanya bin Mikha bin Zakur bin Asaf. Semaya, Azareel, Milalai, Gilalai, Ma'ai, Netaneel, Yehuda, dan Hanani. Mereka memakai alat-alat musik milik Raja Daud. Imam Ezra memimpin arak-arakan ini. Ketika mereka tiba di pintu gerbang mata air, mereka berjalan terus dan menaiki tangga yang menuju ke sebelah istana kota Daud yang lama. Lalu mereka pergi ke pintu gerbang air di sebelah timur. Aku berada di dalam barisan yang satu lagi yang menuju ke kiri. Kami berjalan dari menara perapian sampai tembok lebar. Kemudian dari pintu gerbang Efraim ke pintu gerbang lama melewati pintu gerbang ikan ke menara Hananeel. Terus ke pintu gerbang seratus atau menara Mea sampai ke pintu gerbang domba dan berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kedua rombongan paduan suara itu menuju ke baik Allah. Orang-orang dalam barisanku diiringi oleh para imam peniup trompet Eliakim, Maaseya, Minyamin, Mikha, Elioenai, Zakaria, dan Hananya. Dan oleh para penyanyi Maaseya, Semaya, Eleazar, Uzi, Yohanan, Malkia, Elam, dan Ezer. Mereka menyanyi dengan nyaring di bawah pimpinan Yizrahya. Pada hari itu banyak kurban dipersembahkan karena Allah telah memberi mereka kesukaan yang besar. Kamu wanita dan anak-anak juga bersukaria. Dan kesukaan penduduk Yerusalem itu terdengar sampai jauh. Jaminan hidup bagi para imam dan orang lewi. Pada hari itu ditunjuk beberapa orang untuk menjaga ruang-ruang perbendaraan, persembahan khusus, persepuluhan, dan persembahan hasil panen yang pertama. Dan mengumpulkan semua itu dari ladang-ladang seperti yang sudah ditetapkan menurut hukum-hukum Musa. Persembahan-persembahan itu ditentukan bagi para imam dan orang lewi. Karena orang Yehuda sangat menghargai para imam dan orang lewi serta pelayanan mereka. Mereka juga menghargai pelayanan para penyanyi dan penjaga pintu gerbang yang membantu mereka dalam beribadat kepada Allah dan melaksanakan upacara-upacara penyucian seperti yang ditetapkan oleh hukum-hukum Daud dan Salomo, putranya. Kebiasaan mempunyai pimpinan paduan suara pada waktu menyanyikan puji-pujian dan pengucapan syukur kepada Allah dimulai sejak zaman Daud dan Asaf. Demikianlah pada zaman Zerubabel dan Nehemiah. Orang-orang setiap hari membawa makanan untuk para anggota paduan suara, penjaga pintu gerbang, dan orang-orang lewi. Selanjutnya, orang-orang lewi memberikan kepada para imam sebagian daripada apa yang telah mereka terima.